Emda mencibir pada Zua Wen dan berkata, sewenang-wenang, kamu tidak punya bukti, biarku beritahu, ras duyung kami sangat sensitif terhadap kutukan anjing Laut Hiu. Kau punya bau ini, dan kau masih ingin berdebat. Jika kau benar-benar bukan pembunuhnya, biarkan aku yang memverifikasinya. Semua orang memandang Zua Wen, jelas menunggu untuk melihat bagaimana dia akan menjawab Emda. Sejujurnya, kebanyakan orang tidak begitu percaya bahwa orang ini adalah pembunuh Sauron, termasuk Emda sendiri dan kedua tetua. Kalau saja Emda tidak merasakan kutukan anjing Laut Hiu pada orang ini, dia pasti tidak akan mencurigainya. Sekarang, dia berencana untuk memverifikasinya. Jika orang ini benar-benar memiliki kutukan anjing Laut Hiu, maka dia pasti akan membawanya pergi hari ini dan mencari jiwanya untuk melihat bagaimana dia bisa terkena kutukan anjing Laut Hiu. Bagaimanapun, dia hanyalah penguasa rahasia mendalam. Sekte Dewa Langit dan Bumi pasti tidak akan terlalu mementingkan kultifator seperti itu. Jika saatnya tiba, dia paling-paling hanya akan membayar sebagian dari harganya. Aku bisa membiarkanmu memverifikasinya, tetapi jika hasil verifikasi menunjukkan bahwa aku bukan pembunuhnya, apakah itu berarti kamu sengaja menjebakku? Tanya Zua Wen. Emda tercengang. Ia tidak menyangka kultifator ini begitu percaya diri dan bahkan mengajukan pertanyaan kepadanya. Ini tidak terduga, jadi ia tercengang. Jika hasilnya menunjukkan bahwa aku salah, maka aku akan meminta maaf kepadamu pada waktunya. Kata Emda acuh tak acuh. Minta maaf. Zua Wen mencibir dan tidak menjawab. Apa, itu tidak cukup? Emda menatap Zua Wen yang mencibir dengan heran. Jauh dari cukup. Kalau aku tidak memiliki kutukan anjing Laut Hiu, maka aku ingin kau berlutut di tanah, bersujud tiga kali dan bersujud sembilan kali, memanggilku kakek, dan kemudian meminta maaf. Selain itu, aku ingin cincin roh di tanganmu sebagai permintaan maaf. Kata Zua Wen dengan tenang. Saat kata-kata itu keluar, lingkungan sekitar menjadi gempar, dan mereka semua menatap Zua Wen dengan heran. Mereka jelas tidak menyangka kultifator penguasa rahasia mendalam ini begitu hebat. Dengan kultifasi yang rendah, dia berani menantang master penciptaan seperti Emda. Bukankah ini provokasi yang terang-terangan? Semua orang memandang Emda dan mendapati bahwa ekspresinya tidak begitu bagus. Apa, bukankah penatua Emda sudah mengonfirmasi bahwa akulah pembunuhnya? Sekarang kamu takut. Karena dia takut, tidak perlu membuktikannya. Meskipun kultifasiku tidak sebaik milikmu, aku tetaplah anggota sekte Dewa Yin dan Yang. Aku bukanlah seseorang yang dapat kau manipulasi dengan mudah, kata Zua Wen. Paru-paru Emda hampir meledak karena marah. Dia tidak menyangka bahwa penguasa rahasia mendalam ini begitu sombong, berani bernegosiasi dengannya. Dia yakin bahwa anak ini pasti terkena kutukan anjing Laut Hiu. Dia mencoba memprovokasi dia untuk pergi. Namun dia tidak mau mempercayainya. Jika aku telah berbuat salah padamu, aku setuju dengan syaratmu. Namun, jika aku tidak bersalah kepadamu, engkau harus ikut denganku. Biar aku yang urus semuanya, kata Emda. Tentu, Zua Wen mengangguk. Ketika Zua Wen setuju, An Sao Jin sedikit mengernyit. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zua Wen benar-benar akan menyetujui permintaan Emda untuk memverifikasi segel putri Duyung. Apakah dia sedang mencari kematian? Wajah cantik Yao Siang Jun memucat, dan tubuhnya yang halus bergetar. Dia tidak mengerti mengapa Zua Wen setuju dengan Emda ini. Sebaliknya, tatapan Sing Singlan gelap, sudut mulutnya memperlihatkan sedikit senyum. Dia tahu bahwa orang ini pasti sudah mati. IQ-nya benar-benar mengkhawatirkan, untuk benar-benar setuju dengan Emda. Masalah ini membutuhkan kesaksian dari orang lain. Saya rasa ketua Sekte Sen, ketua Sekte Siang, dan ketua Sekte An dapat menjadi saksi. Tidak seorang pun dapat mengingkari janjinya, kata Zua Wen dengan sungguh-sungguh. Seng Ki-in dan Siang Puyuh tentu saja tidak keberatan. Sebaliknya, ekspresi An Sao Jin tidak terlalu bagus. Namun, dia juga tahu bahwa karena Zua Wen ini setuju, tidak mungkin untuk menarik kembali kata-katanya. Dia hanya bisa setuju. Kalau begitu, aku akan meminta tetua kedua untuk melakukannya atas namaku. Saya berharap ketika saatnya tiba, saat kutukan segel putri Duyung diaktifkan di tubuh Anda, jangan mengandalkan kekuatan lain untuk bertindak tanpa malu-malu, kata Emda. Kamu juga, ayo kita mulai sekarang, kata Zua Wen dengan sangat bebas. Emda juga tidak bicara omong kosong. Dia memotong ibu jarinya dan meneteskan setetes esensi darah berwarna cerah di punggung tangan Zua Wen. Cara untuk memverifikasi apakah seorang kultifator memiliki kutukan segel putri Duyung atau tidak sangatlah mudah. Yang dibutuhkan adalah mengoleskan saripati darah dari seorang ahli putri Duyung di punggung tangan kultifator. Jika kultifator ini benar-benar memiliki kutukan segel putri Duyung di tubuhnya, pasti akan ada jejak kutukan segel putri Duyung di punggung tangannya. Jika tidak, tidak akan ada. Esensi darah Emda menetes di punggung tangan Zua Wen, dan dia menatap punggung tangan Zua Wen. Pada saat yang sama, Siang Puyu, Seng Ki Yin, An Sao Jin, dan tetua kedua dari suku Phoenix, serta para kultifator lain di sekitarnya, semua dengan penasaran menatap punggung tangan Zua Wen, menunggu hasilnya muncul. Setelah sekitar 10 napas waktu, esensi darah Emda menyatu dengan punggung tangan Zua Wen, dan tidak ada lagi yang terjadi. Emda tercengang. Apa yang terjadi? Dia jelas merasakan aura kutukan segel putri Duyung di tubuh anak ini. Mengapa ketika dia menggunakan esensi darahnya sendiri untuk memverifikasinya, tidak ada jejak kutukan segel putri Duyung? Mungkinkah dia salah merasakannya? Emda tidak percaya pada ajaran sesat dan sekali lagi memotong ibu jarinya yang sudah sembuh. Darah segar mengalir keluar dan menetes ke punggung tangan Zua Wen. 10 napas waktu berlalu, dan tidak ada jejak kutukan segel putri Duyung di punggung tangan Zua Wen. Emda tercengang. Dia tidak percaya pada ajaran sesat dan terus menggunakan esensi darahnya, tetapi dia dihentikan oleh Zua Wen. Elder Emda, darahmu terlalu amis. Tidak perlu mencoba lagi. Jika kau terus melakukannya, aku khawatir aku tidak akan sanggup menahannya. Kata Zua Wen dengan ekspresi jijik. Mendengar ini, tetua Emda hampir memuntahkan setegup darah. Orang ini sungguh menjijikan. Coba lagi. Napas Emda cepat, dan matanya hampir memerah. Cukup. An Sao Jin berbicara, menghentikan Emda, dan melanjutkan, Elder Emda, Anda tidak dapat melakukannya lebih dari tiga kali. Anda telah mencoba dua kali, dan tidak ada jejak kutukan segel putri Duyung. Itu berarti tidak ada kutukan segel putri Duyung di tubuh Long Wen. Jika Anda masih ingin mencoba lagi, apakah Anda pikir kami semua bodoh? Ekspresi tetua kedua bangsa Phoenix juga tidak terlalu bagus, dan dia menatap Emda dengan dingin. Awalnya, dia campur tangan dalam masalah ini karena orang-orang Phoenix mereka saat ini bekerja sama dengan ras Duyung. Kedua ras itu bahkan memiliki aliansi perkawinan. Kalau bukan karena kerjasamanya, dia tidak akan peduli dengan bisnis Emda ini. Awalnya dia mengira ini hanya masalah kecil, muncul sedikit. Setelah Emda selesai menanganinya, dia tidak perlu melakukan apapun dan Emda ini akan berhutang budi padanya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia kini bertindak melampaui batas. Sengki Yin dan Siang Puyuh, kedua orang itu, juga menatap Emda dengan dingin. Meskipun kedua orang itu sama sekali tidak mengenal pemuda berbekas luka ini, mereka semua adalah orang dari ras yang sama. Sikap mereka terhadap ras lain sangat konsisten. Tiga pembangkit tenaga listrik dewa kenaikan surga tahap awal semuanya menargetkannya, membuat kulit kepala Emda geli, dan ekspresinya sangat jelek. Dia menatap tetua kedua dari suku Phoenix di sampingnya. Dia tahu bahwa dia hanya bisa mengandalkan tetua kedua dari suku Phoenix ini sekarang. Tetua kedua terbatuk kering dan berkata sambil tersenyum tipis, karena Emda yang melakukan kesalahan, biarlah demikian. Kami tidak akan mengganggu orang lain lagi. 2952 Saya bertanya, Tetua Emda, apa yang terjadi dengan janji Anda? Anda salah menuduh saya dan sekarang Anda berencana untuk pergi. Terdengar suara acu-ta'acu, menyebabkan sosok Emda terhenti. Emda tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, tetua kedua ras Phoenix tersenyum tipis dan berkata, Menurutku, junior ras manusia, seseorang harus menilai situasi dan menilai situasinya. Jangan terlalu memaksakan keberuntunganmu. Emda hanya bercanda denganmu. Saat tetua kedua bangsa Phoenix mengatakan hal ini, para pembudidaya manusia di sekitarnya menjadi gempar, mata mereka menyemburkan api. Tetua kedua dari suku Phoenix ini terlalu tidak tahu malu. Emda jelas-jelas berjanji untuk berlutut dan meminta maaf kepada kakeknya, dan bahkan menawarkan cincin rohnya. Sekarang, dia mengingkari janjinya. Apakah dia masih punya wajah? Ekspresi Sengki Yin, Siang Puyuh, dan An Sao Jin tidak bagus. Ini bukan lagi masalah antara Zuawan dan Emda, tetapi konflik antara ras manusia dan ras asing. Jika mereka bertiga membiarkan tetua kedua dari suku Phoenix membawa pergi Emda secara terbuka, bukankah itu membuktikan bahwa para pembudidaya manusia takut pada ras asing? Pena tua kedua, lelucon ini tidak lucu. Emda ini sendiri yang mengatakannya. Apakah kamu ingin membiarkannya begitu saja? Sengki Yin mendengus dingin. Apa? Master Sekte Shen ingin bertarung denganku hanya karena masalah kecil seperti ini. Tetua kedua dari suku Phoenix berbalik dan menatap Sengki Yin dengan mata berkobar-kobar. Rambutnya yang berapi-api meledak, dan suhu di sekitarnya meningkat tajam. Itu sangat mengerikan. Ekspresi Sengki Yin tampak takut. Dia tidak menyangka bahwa tetua kedua dari suku Phoenix akan bersikap tidak tahu malu. Dia sebenarnya tidak membedakan antara yang benar dan yang salah dan berencana untuk bersikap bermusuhan. Master Sekte An, orang ini dari Sekte Yin dan Yang Divine milikmu. Kau putuskan apa yang harus dilakukan. Sengki Yin menatap An Saojin di belakangnya. Siang Puyuh berdiri di samping dan tetap diam. An Saojin sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa Sengki Yin dan Siang Puyuh berencana untuk melimpahkan semua tanggung jawab atas masalah ini kepadanya. Dia menghela nafas dan menatap Zua Wen. Dia diam-diam menyampaikan suaranya, Long Wen, kekuatan tetua kedua dari suku Phoenix ini sangat mengerikan. Sekarang Anda tidak dapat memverifikasi kutukan segel hiu di tubuhmu, mari kita lupakan saja. Sudut mulut Zua Wen melengkung membentuk senyum dingin, namun dia tidak menjawab An Saojin. Sebaliknya, dia melirik para kultifator manusia di sekitarnya dan berkata, Semuanya, ini memang masalah pribadiku, dan mungkin tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Tapi pernahkah kalian berpikir apa jadinya kalau yang dituduh hari ini bukan aku, tapi siapapun di sini? Dia hanya seorang tetua ras alien. Beraninya dia menerobos masuk ke perkemahan manusia kita dan menuduh para pembudidaya manusia atas kemauannya sendiri. Itu satu hal, tetapi setelah melakukan kesalahan, dia bahkan mengingkari janjinya. Dia tidak hanya tidak meminta maaf, dia bahkan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apakah menurutmu itu adil? Jika itu kamu, apakah kamu sanggup menanggungnya? Atau, apakah kamu pikir kita manusia harus selalu lebih rendah dari yang bukan manusia? Suara Zua Wen semakin keras. Semua pembudidaya manusia di sekitarnya berdiri serempak. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang belum pernah ada sebelumnya. Tindakan Emda tadi telah membangkitkan ketidakpuasan dan kemarahan semua orang. Sekarang, kata-kata Zua Wen bagaikan sumbu yang menyulut bom, menyulut emosi semua orang. Permusuhan antara ras manusia dan non-manusia telah terakumulasi sejak lama. Meskipun mereka telah membentuk aliansi untuk sementara, masih ada beberapa konflik kecil dan konflik dalam kegelapan. Namun, masalah tersebut tidak dibesar-besarkan, jadi kedua belah pihak tidak mengatakan apa-apa. Namun sekarang, Emda telah menuduh seorang kultifator manusia di depan umum. Terlebih lagi, setelah melakukan kesalahan, ia bahkan membatalkan permintaan maaf dan janji sebelumnya. Ia hanyalah seorang sampah yang meremehkan umat manusia. Tetua kedua bangsa Phoenix dan Emda melihat banyaknya kultifator manusia di belakang mereka yang menghalangi jalan mereka. Ekspresi mereka langsung menjadi tidak sedap dipandang. Sementara para pembudidaya manusia menghalangi tetua kedua dan Emda dari kaum Phoenix, kelompok non-manusia juga bangkit dan melepaskan aura mengerikan mereka tanpa menahan diri. Master Sekte Sen, Master Sekte Siang, dan Master Sekte An, apakah kalian para kultifator manusia berencana untuk menghancurkan aliansi kami dan menyatakan perang terhadap kami? Tetua kedua dari suku Phoenix berkata dengan tata pandingin. Seng Ki Yin terdiam, ia tidak menyangka pemuda itu akan menghasut semua orang. Saat ini, jika ia keluar untuk menghentikan mereka, ia pasti akan disalahpahami. Ia tidak akan disalahkan atas hal ini. Siang Puyu dan An Sao Jin juga terdiam. Mereka sama sekali tidak menjawab pertanyaan tetua kedua dari suku Phoenix. Penatua kedua, kami tidak pernah menyatakan perang terhadapmu, non-manusia. Kami selalu berharap untuk bekerja sama denganmu, tetapi kamu tidak tulus. Emda ini bertaruh dengan Long Wen. Pada akhirnya, Emda kalah. Sebaliknya, dia bahkan tidak meminta maaf. Belum lagi, dia bahkan tidak menyerahkan cincin rohnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami para kultifator manusia mudah diganggu? Mata An Sao Jin berkedip saat dia menatap dingin ke arah tetua kedua bangsa Phoenix. Seng Ki Yin dan Siang Puyu masih terdiam. Sepertinya mereka tidak ingin ikut campur dalam masalah ini. Tetua kedua dari suku Phoenix sangat marah hingga dia tertawa. Master Sekte An, tampaknya Anda benar-benar tidak mengerti situasinya. Anda ingin menentang kami secara terbuka hanya karena sampah dari penguasa rahasia mendalam. Iya, Ketua Sekte An. Anak ini hanyalah penguasa rahasia mendalam. Bagi kami, dia hanyalah seekor semut. Anda tidak perlu melindunginya seperti ini. Bagaimana kalau begini, saya akan membawa anak ini pergi. Bangsa Duyung saya akan memberi Anda kompensasi yang cukup. Emda, yang berdiri di samping tetua kedua bangsa Phoenix, juga buru-buru menjawab. An Sao Jin terdiam. Dia menatap Zua Wen dan mulai ragu-ragu. Meskipun Zua Wen memiliki hubungan kerja sama dengannya, dia masih bukan anggota Sekte Dewa Yin dan Yang. Sekarang setelah dia menyinggung tetua kedua suku Phoenix demi anak ini, tampaknya keuntungan yang diperoleh tidak dapat menutupi kerugiannya. Setelah An Sao Jin terdiam, Emda terkekeh dan menatap Zua Wen. Matanya penuh dengan kesombongan dan penghinaan. Dia benar-benar tidak menganggap serius penguasa rahasia mendalam ini. Di matanya, ini hanyalah sampah. Dia merasa bahwa An Sao Jin tahu untung ruginya. Dia pasti tidak akan menentang ahli yang menakutkan seperti tetua kedua dari suku Phoenix demi anak ini. Saat An Sao Jin terdiam, Zua Wen tiba-tiba berjalan keluar dari kerumunan dan datang di depan Emda dan tetua kedua suku Phoenix. Saya katakan, Tetua Emda, apa yang perlu Anda lakukan agar Anda mau meminta maaf kepada saya dan menyerahkan cincin roh Anda? Kata Zua Wen dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Emda ini benar-benar tidak tahu malu. Niat membunuh Zua Wen muncul di dalam hatinya. Emda juga melihat niat membunuh di mata Zua Wen, tetapi dia tidak peduli. Lagi pula, di matanya, ini hanyalah sampah milik penguasa rahasia mendalam. Jadi bagaimana jika dia ingin membunuhnya? Dia sama sekali bukan tandingannya. Kau ingin aku meminta maaf dan menyerahkan cincin rohku? Teruslah bermimpi, kecuali kau dapat mengalahkanku dalam konfrontasi langsung. Haha, secuil sampah milik penguasa rahasia mendalam seperti mu bahkan tidak ada bandingannya dengan seujung jariku, Cibir Emda. Begitu kata-kata Emda keluar, semua pembudidaya manusia menjadi marah. Emda ini hanya mempersulit orang lain. Emda adalah dewa penciptaan tahap awal, sementara Zua Wen hanyalah dewa rahasia mendalam. Dia benar-benar berani mengatakan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu. Itu benar-benar terlalu tidak tahu malu. Apa? Kamu tidak berani? Takut? Kalau kamu takut, jangan mengerutu di depanku. Sampah sepertimu tidak berhak menerima permintaan maafku. Permintaan maafku hanya akan diberikan kepada para kultifator yang lebih kuat dariku, kata Emda dengan arogan sambil mengangkat kepalanya. Kalau begitu mari kita bertarung. 2953 Suara Zua Wen sangat tenang, seperti permukaan sumur yang dalam, tanpa riak apapun. Namun, kata-kata itu bagaikan batu yang jatuh ke permukaan air, menimbulkan riak-riak yang besar. Semua orang menjadi gempar. Shen Ki-in, Siang Puyu, dan An Sao Jin, tiga tokoh terkemuka dari klan manusia, juga memandang Zua Wen dengan aneh, terutama An Sao Jin, yang wajahnya tidak terlihat baik. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Zua Wen memang luar biasa, dia tetaplah seorang penguasa misteri. Perbedaan antara dia dan penguasa penciptaan terlalu besar. Jika Zua Wen benar-benar pembunuh Sauron, dia mungkin masih bisa melawan Emda. Namun, Emda sudah membuktikan bahwa dia bukanlah pembunuh Sauron, jadi An Sao Jin tidak yakin dia akan sebanding dengan Emda. Jika mereka berdua bertarung, Zua Wen pasti akan mati. Lagipula, meski Sauron benar-benar terbunuh, An Sao Jin tetap tidak terlalu menghormatinya. Sauron hanyalah seorang penguasa penciptaan tingkat puncak. Meskipun ia memiliki garis keturunan khusus, kecakapan bertarungnya luar biasa. Jika seorang kultifator penguasa penciptaan biasa di tahap awal, mereka belum tentu cocok dengan Sauron. Namun, Emda juga merupakan tetua ras duyung, dan garis keturunannya juga tidak lemah. Sauron masih sedikit lebih rendah dari Emda. Maksudmu kau ingin menantang Emda? Tetua kedua dari suku Phoenix memandang Zua Wen dengan heran. Dia tidak mengerti, bagaimana mungkin seorang manusia biasa seperti penguasa misteri berani menantang ahli validasi Dao tingkat ketiga. Terlebih lagi, dia adalah ahli Lord of Creation tahap awal di tingkat kedua dari langkah ketiga. Terlebih lagi, dia berasal dari ras asing dengan garis keturunan yang sangat kuat. Bahkan gadis suci Phoenix yang paling berbakat mungkin tidak akan berani menantang ahli seperti Emda di penguasa alam misteri. Ya, namun, aku punya syarat. Emda harus menekan tingkat kultifasinya hingga setara dengan penguasa alam misteri dan kemudian bertarung denganku. Jika dia menang, aku tidak akan menagi permintaan maaf dan janjinya sebelumnya. Ekspresi Zua Wen tenang, tetapi dia mendesah dalam hati. Di sisi manusia, dia hanyalah seorang kultifator pengembara tanpa latar belakang. Meskipun dia telah mencapai kesepakatan dengan An Shao Jin, hubungan mereka sangat rapuh. An Shao Jin tidak mungkin mengambil risiko sebesar itu untuk melawan ahli yang menakutkan seperti tetua kedua dari suku Phoenix demi dirinya. Jika itu dia, dia juga tidak akan melakukan itu, kecuali ada yang salah dengan otak An Shao Jin. Zua Wen tahu bahwa dasar kemanusiaannya dangkal, jadi dia tidak langsung mempertanyakan Emda yang mengingkari janjinya. Dia tahu itu hanya akan membuatnya terlihat seperti badut. Akan lebih baik jika bersikap lebih praktis dan langsung menantang Emda dan membuatnya bersumpah demi surga. Dengan begitu, Emda tidak akan berani mengingkari janjinya lagi. Menurutmu kamu siapa? Sampah penguasa penciptaan. Kau bahkan tidak punya hak untuk menantangku. Klan Embas of the Phoenix milik orang-orang penguasa penciptaan adalah klan Embas of the Phoenix milik orang-orang Phoenix, leluhur Phoenixmu dari penciptaan. Tetua kedua klan Phoenix memandang dengan dingin. Meskipun ia percaya bahwa pemuda manusia itu mencari kematian dengan menantang Emda, ia juga percaya bahwa pemuda manusia itu memang tidak memenuhi syarat untuk menantang Emda. Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Dengan status dan kekuatan Emda saat ini, tidak ada gunanya menerima tantangan anak ini, terlepas dari apakah dia menang atau kalah. Zuawan tidak mempermasalahkannya dan berkata dengan tenang, karena kamu menganggapku sampah dan kamu bahkan tidak berani menerima tantanganku, bukankah kamu lebih buruk dari sampah? Wajah Emda muram. Dia menatap Zuawan dengan dingin, matanya penuh amarah. Manusia, kau benar-benar sedang mencari kematian. Karena kau nekat ingin menantangku, aku akan memenuhi keinginanmu. Emda perlahan berjalan di depan Zuawan dan menatap Zuawan dari atas. Emda adalah seorang duyung. Tingginya lebih dari 3 meter, jauh lebih tinggi dari Zuawan. Master Sektean, apakah anak ini benar-benar dari Sekte Yin yang ilahi? Mengapa dia begitu tidak punya otak? Dia benar-benar berani menantang seorang ahli seperti Emda. Seng Ki Yin sedikit mengernyit dan berkata kepada An Shao Jin di sampingnya dengan sedikit tidak senang. Wajah An Shao Jin memerah, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Aku tidak begitu mengenal anak ini. Aku hanya tahu namanya Long Wen. Ngomong-ngomong, aku baru saja bertemu dengannya. Kami hanya menjalin hubungan kerjasama. Oh, baru ketemu dia, orang ini seorang kultifator lepas. Seng Ki Yin bertanya dengan rasa ingin tahu. Iya, meskipun kultifasi anak ini sangat rendah, kekuatan fisiknya sangat kuat. Dia seharusnya mengolah tubuh fisiknya secara khusus. Murid Sekte Yin yang divine kita, Cao Kang Cheng, dengan mudah dikalahkan olehnya, kata An Shao Jin. Oh, Cao Kang Cheng dengan mudah dikalahkan olehnya. Aku ingat bahwa Cao Kang Cheng ini adalah seorang jenius kedua setelah Yi Han Fei di Sekte Yin dan yang divine milikmu. Kultifasinya sudah berada pada tahap awal Dewa Penciptaan, kan? Siang Puyuh menyela dengan heran. Iya, anak ini sangat kuat. Oleh karena itu, aku membuat kesepakatan dengannya untuk membiarkan anak ini mewakili Sekte Yin yang ilahi untuk memasuki pintu kegelapan. An Shao Jin mengangguk. Dia tidak menyebutkan bahwa Zua Wen telah berjanji untuk membawa kembali sebotol darah dukun leluhur. Ini karena dia mengira Zua Wen sedang membual. Dia sendiri tidak mempercayainya. Dia hanya setuju untuk bekerja sama dengan Zua Wen dan memberinya tempat untuk memasuki pintu kegelapan karena kekuatan Zua Wen. Begitu ya, karena anak ini mampu mengalahkan Cao Kang Cheng, kekuatan tempurnya memang luar biasa. Namun, Emda bukanlah Cao Kang Cheng. Dia adalah alien tingkat Dewa Penciptaan. Kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada manusia biasa yang masih berada di tahap awal Dewa Penciptaan. Bahkan jika Emda ini menekan kultifasinya ke level Lord of Mystery, dia masih jauh lebih kuat dari Cao Kang Cheng. Hanya garis keturunan bawaan dan tubuh fisik duyung bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi oleh para kultifator manusia. Seng Ki Yin menggelengkan kepalanya, tidak optimis dengan peluang Zua Wen. Menurut pendapatnya, Zua Wen hanya mencari kematian dalam pertempuran ini. Bukan hanya kelompok Seng Ki Yin. Semua kultifator di kam manusia merasa aneh. Pikiran mereka sama dengan kelompok Seng Ki Yin. Mereka merasa bahwa Zua Wen sedang mencari kematian. Kalau begitu, ucapkan sumpah daus surgawi terlebih dahulu. Jika kau kalah, maka kau harus menepati janji yang kau buat padaku tadi. Jika aku menang, aku tidak akan melanjutkan masalah pelanggaran perjanjianmu, kata Zua Wen. Emda mencibir. Dia memotong ibu jarinya dan meneteskan setetes darah esensi sebelum bersumpah pada daus surgawi. Setelah mengucapkan sumpah daus surgawi, Emda berkata, Ini adalah tantangan yang kau berikan kepadaku, jadi aku tidak sengaja membunuhmu. Ku rasa ini adalah hal yang wajar. Kau ingin membunuhku, tanya Zua Wen dingin. Haha, itu hanya membunuh semut. Aku biasanya menyerang dengan normal. Jika aku menyerang terlalu keras, semut itu tidak akan mampu menahannya dan mati. Bukankah itu normal? Emda mencibir. Kadang-kadang, banyak semut dapat menggigit gajah sampai mati. Kata Zua Wen acuh tak acuh. Tatapan Emda berubah dingin. Mungkin banyak semut yang bisa menggigit gajah sampai mati, tapi di hadapanku, tidak peduli berapa banyak semut yang ada, mereka tetaplah semut. Mereka tidak akan bisa membuat banyak percikan. Baiklah, karena kalian berdua telah memutuskan untuk bertarung, mari kita beri mereka ruang. Kata tetua kedua dari suku Phoenix. 2954 Emda mencibir. Jangan khawatir. Bahkan jika kultifasiku ditekan ke level Lord Profound Theory, membunuhmu tetap akan mudah. Tetua kedua dari suku Phoenix menganggup pada An Sao Jin. Awalnya dia berencana untuk membiarkan Emda menekan kultifasinya sendiri, tetapi karena Zua Wen telah mengajukan permintaan, dia tidak keberatan. An Sao Jin berjalan ke arah Emda dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Dia mengetuk beberapa titik akupuntur utama Emda, dengan paksa menekan kultifasinya ke tingkat Lord Profound Theory. Setelah melakukan semua itu, An Sao Jin menatap Zua Wen dengan saksama. Ketika dia berjalan ke sisi Zua Wen, dia berhenti dan menepuk bahu Zua Wen. Emda tidak sederhana. Berhati-hatilah. Jika kamu benar-benar tidak sebanding dengannya, akui kekalahanmu lebih awal. Dengan begitu, kamu tidak akan kehilangan nyawamu. Master Sekte An, jangan khawatir. Orang yang akan kehilangan nyawaku bukanlah aku, melainkan Emda, kata Zua Wen dengan tenang. An Sao Jin tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Bahkan sekarang, Zua Wen masih membual. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Memikirkan hal ini, An Sao Jin tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melewati Zua Wen. Menurutnya, Zua Wen sudah pasti mati dalam pertempuran ini. Tidak ada gunanya dia mengatakan apa-apa lagi. Setelah An Sao Jin pergi, ras manusia dan ras asing secara sadar meninggalkan ruang kosong yang besar. Medan perang Zua Wen dan Emda kebetulan dipisahkan oleh pintu kegelapan dari tengah, seperti garis pemisah. Zua Wen dan Emda saling berhadapan dari kejauhan. Tatapan mata Zua Wen tenang, sementara wajah Emda penuh dengan penghinaan dan hinaan. Tiba-tiba, terjadi keributan di pihak orang luar, yang menarik perhatian banyak orang. Bahkan Zua Wen dan Emda pun tertarik dengan keributan itu. Sosok rupawan perlahan berjalan keluar dari rombongan orang luar. Kemanapun sosok ini lewat, makhluk asing itu secara sadar akan membukakan jalan untuknya, dan tatapan mereka ke arah sosok ini dipenuhi dengan rasa hormat dan kagum. Itu Saintes. Aku tidak menyangka Saintes dari orang-orang Phoenix akan keluar. Sepertinya bahkan Saintes tertarik pada pertempuran ini. He he, sejak Saintes mengikuti orang-orang Phoenix ke pintu kegelapan, dia jarang muncul. Sangat jarang baginya untuk muncul hari ini. Mungkinkah itu karena Emda merfok? Seharusnya memang begitu. Ku dengar ras merfok dan orang-orang Phoenix sudah mulai bekerja sama dengan Rat. Sekarang setelah Emda bertarung dengan seseorang, Saintes harus keluar dan memberinya muka. Diskusi pun terjadi di kalangan pihak luar. Pada akhirnya, gadis suci berjalan ke depan sekelompok orang luar dan datang ke sisi tetua kedua dari orang-orang Phoenix. Tatapan mata Zwa Wen tertuju pada Sang Suci, dan jantungnya berdebar kencang. Sang Santa mengenakan gaun merah menyala dan mahkota burung Phoenix di kepalanya. Ia dikelilingi oleh bayangan burung Phoenix, memberinya kesan anggun dan mewah. Lengannya terbuka, dan seputih salju. Satu-satunya kekurangannya adalah dia mengenakan cadar di wajahnya, jadi penampilan aslinya tidak dapat terlihat dengan jelas. Kerudung ini tidak biasa. Kerudung ini benar-benar dapat menghalangi indera ketuhanan seorang kultifator. Saat Sang Saintes muncul, para kultifator yang hadir menggunakan indera ketuhanan mereka untuk memeriksa wujud asli Sang Saintes, tetapi pada akhirnya, mereka semua mendapati bahwa itu hanya membuang-buang tenaga. Namun, saat tatapan Zwa Wen jatuh pada mata indah Saintes, ekspresinya tiba-tiba membeku. Wajahnya menjadi pucat, dan ada keraguan dan kebingungan di matanya. Hal ini karena ia mendapati bahwa mata itu dipenuhi dengan dingin yang tak berkesudahan. Tidak ada kehangatan di dalamnya. Terlebih lagi, Zwa Wen yakin bahwa mata itu pasti bukan milik Muceng Shui. Dia telah bersama Muceng Shui selama bertahun-tahun, dia tahu dengan jelas tatapan mata, setiap gerakan, dan setiap ekspresi Muceng Shui. Namun, tatapan mata Saintes dari suku Phoenix di depannya tidak memberinya perasaan yang familiar. Sebaliknya, itu memberinya perasaan yang sama sekali tidak dikenalnya. Baik matanya, dahinya yang putih bersih dan terekspos, maupun tangannya yang putih bagaikan batu giyok, semuanya tidak memberikan Zwa Wen rasa keakraban yang sama seperti yang dia rasakan di masa lalu. Ini adalah wanita yang sama sekali tidak dikenalnya. Itulah kesan pertama Zwa Wen terhadap Sang Santa. Dia bukan Chen Shui. Pupil mata Zwa Wen mengecil, merasa bahwa ini tidak dapat dipercaya. Ketika Kong Si dan tiga tetua suku Phoenix datang untuk membawa pergi Muceng Shui, mereka dengan jelas mengatakan bahwa Muceng Shui memiliki tubuh Phoenix 99, jadi fisik dan garis keturunannya sangat istimewa. Mereka juga berjanji bahwa dengan fisik ini, Muceng Shui pasti akan menjadi orang suci bangsa Phoenix di masa depan. Sebelum Zwa Wen datang ke gerbang kegelapan, dia mendengar bahwa Sain Tes dari suku Phoenix telah datang, jadi dia mengira Muceng Shui telah datang. Melihatnya sekarang, harapannya telah sepenuhnya sirna. Ini karena orang suci yang ada di depannya bukanlah Muceng Shui, melainkan seorang gadis yang tidak dikenalnya. Mungkin kultifasi Chen Shui terlalu rendah dan belum mencapai persyaratan Sain Tes. Ini seharusnya Sain Tes sebelumnya. Zwa Wen diam-diam memberikan penjelasan ini di dalam hatinya. Muceng Shui telah meninggalkan delapan domain surga untuk orang-orang Phoenix di alam terpencil yang agung. Itu belum lama, jadi tidak mungkin kultifasinya meningkat secepat itu. Tentu saja tidak mungkin baginya untuk menjadi orang suci baru secepat ini. Mengira bahwa orang suci bangsa Phoenix bukanlah Muceng Shui, Zwa Wen langsung kehilangan minat. Sepertinya aku harus pergi ke alam terpencil yang agung saat aku punya waktu. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Chen Shui di suku Phoenix. Zwa Wen berpikir dalam hati. Biasanya, saat manusia memasuki alam terpencil yang agung, mereka akan langsung dikepung oleh para penyembah berhala. Bagaimanapun, aura manusia terlalu berbeda bagi para penyembah berhala. Tidak peduli seberapa hebat teknik penyembunyian itu, orang yang bukan manusia akan mampu mengenali aura manusia. Oleh karena itu, bahkan Shen Ki-in dan yang lainnya, yang berada di tahap awal alam pencapaian langit, tidak berani memasuki alam surga murni sendirian. Namun, Zwa Wen berbeda. Tubuh asli kloningannya adalah raja klan pemakan. Meskipun ia telah mengolah tubuh suci pangu dan tubuhnya telah melampaui klan pemakan, tubuh aslinya masih merupakan anggota klan pemakan. Jauh lebih mudah baginya untuk memasuki alam terpencil yang agung dibandingkan dengan manusia lainnya. Selama dia meletakkan tubuh aslinya ke dalam dunia agung dan menyembunyikan dunia agung di bagian terdalam tubuh klonnya, itu akan menjadi dunia batin klan Devoring. Dengan begitu, kloningannya akan menjadi anggota sejati klan Devoring. Pada dasarnya, tidak ada orang kafir yang akan mencurigai identitasnya saat ia memasuki wilayah terpencil yang luas. Sang Dewi berjalan ke sisi kedua tetua itu. Matanya yang indah menatap Zwa Wen dan Emda, yang saling berhadapan di ruang terbuka. Jelaslah sang santa tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan dua orang yang saling berhadapan di ruang terbuka itu. Namun, kedua tetua itu mengatakan sesuatu kepada sang saintes dengan suara pelan. Matanya yang indah bersinar penuh pengertian. Jelas, kedua tetua itu sedang menjelaskan pertarungan antara Zwa Wen dan Emda kepadanya. Secara khusus, gadis suci memandang Zwa Wen dengan ekspresi tertarik. Dia sangat penasaran. Kultifator manusia ini hanyalah penguasa rahasia yang mendalam. Bagaimana dia bisa memiliki keberanian untuk menantang penguasa pencipta awal seperti Emda? Perbedaan antara keduanya tidaklah kecil. Emda, yang berdiri di depan Zwa Wen, membungkuk hormat saat melihat sang saintes muncul. Ini adalah saintes dari orang-orang Phoenix. Statusnya adalah salah satu yang tertinggi di antara orang-orang Phoenix. Di masa depan, dia akan menjadi sosok yang tak tertandingi yang akan mengendalikan seluruh orang Phoenix. Potensinya tidak terbatas. 2955 Setelah membungkuk, Emda berbalik dan menatap Zwa Wen, matanya penuh kesombongan. Karena gadis Suci datang sendiri untuk menyaksikan pertempuran ini, aku akan memberimu kesempatan untuk menyerang. Aku akan berdiri di sini dan memberimu tiga gerakan Handicap. Aku hanya akan bertahan dan tidak menyerang. Setelah tiga gerakan, aku akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Pada saat itu, sebaiknya kau bersikap baik. Emda berdiri dengan bangga. Ia berencana untuk tampil baik di hadapan sang perawan Suci. Jika ia bisa mendapatkan apresiasinya, itu akan sangat bermanfaat bagi perkembangannya di masa depan dalam ras duyung. Kultifasimu telah ditekan ke tingkat yang sama denganku, penguasa rahasia mendalam, dan kau masih berencana untuk memberiku rintangan tiga gerakan. Zwa Wen memiliki pandangan aneh di matanya. Emda ini benar-benar tidak menganggapnya serius dan sebenarnya berencana untuk memberinya Handicap tiga langkah. Dengan kekuatan Zwa Wen sekarang, sekalipun kultifasi Emda belum ditekan ke tingkat penguasa rahasia mendalam, tindakan Emda yang memberinya rintangan tiga jurus sama saja dengan mencari kematian. Apa? Tiga gerakan tidak cukup. Kalau itu belum cukup, aku bisa memberimu Handicap lima langkah. Aku tidak keberatan membiarkanmu hidup selama lima langkah lagi. Lagi pula, kau akan segera mati. Emda meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya dan sedikit mengangkat dagunya. Tatapannya dalam saat dia berbicara dengan sangat sok. Zwa Wen terkekeh dan tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia melangkah maju dan bergegas menuju Emda. Karena Emda ini tidak tahu apa yang baik untuknya, dia tidak akan bersikap sopan. Dengan kultifasi Emda yang ditekan, dia hanya sampah di depan Zwa Wen. Emda diam-diam menatap Zwa Wen, terutama saat aura yang keluar dari Zwa Wen hanyalah penguasa rahasia mendalam. Tatapannya penuh dengan penghinaan. Dengan kultifasi yang buruk seperti itu, bahkan jika dia menekannya, dia masih bisa menghancurkannya dengan satu gerakan. Emda ini benar-benar keterlaluan. Dia melawan Long Wen sebagai dewa pencipta. Bahkan jika dia menekan kultifasinya, dia sudah menguasai energi dan teknik Tao Surgawi tingkat tinggi. Long Wen sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sekarang, orang ini bahkan menggunakan metode seperti itu untuk mempermalukan Long Wen. Ini secara tidak langsung mempermalukan kita, para kultifator manusia. Semua kultifator ras manusia dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Selama diskusi tadi, mereka sudah tahu nama samaran Zwa Wen. Mereka semua tahu bahwa pemuda sombong ini bernama Long Wen. Meskipun mereka mengira pemuda ini bodoh dan ingin mati, dia tetaplah seorang kultifator manusia. Sekarang, dia akan dipukuli sampai mati di depan semua orang. Terlebih lagi, dia dipukuli sampai mati dengan cara yang memungkinkannya melakukan tindakan. Mereka tidak bisa tidak merasa sedikit sedih untuknya. Seperti yang diharapkan, dia hanyalah penguasa rahasia mendalam. Dan di sini aku bertanya-tanya seberapa kuat dia. Tetua kedua menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, agak tidak bisa berkata apa-apa. Begitu Zwa Wen bergerak, dia hanya menggunakan kekuatan tubuh utamanya. Meskipun kekuatan semacam ini memang lebih kuat daripada Lord Suanji biasa, dibandingkan dengan Emda, perbedaannya agak terlalu besar. Kerumunan tidak perlu terus menonton untuk menebak bahwa nasib Zwa Wen akan sangat menyedihkan. Emda tertawa terbahak-bahak, mengira orang ini memang sampah. Gerakan Zwa Wen pada dasarnya terlihat olehnya. Di matanya, ini hanyalah gerakan lambat. Ledakan. Zwa Wen sudah menyapu di depan Emda, kelima jari tangan kanannya membentuk kepalan, bersiul ke arah wajahnya. Sudah ku bilang kau sampah, kau memang sampah. Aku sudah tahu semua ini. Apalagi yang masih kau perjuangkan denganku. Emda menggelengkan kepalanya dan mencibir. Tangan kanannya membentuk telapak tangan dan dengan santai terulur, menyambut tinju kanan Zwa Wen yang bergemuruh. Wah! Tinju kanan Zwa Wen dengan mudah digenggam oleh telapak tangan Emda. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala. Alam Emda jauh lebih tinggi daripada Zwa Wen. Bahkan jika kultifasinya ditekan ke tingkat yang sama dengan Zwa Wen, yang terakhir juga sama sekali tidak dapat menjadi tandingan Emda. Hur-hur, ku kira anak ini tidak akan sederhana. Tidak menyangka dia baru selevel ini. Setelah lima gerakan, Emda bisa menghabisi bocah ini dalam satu gerakan. Tetua kedua menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum dingin. Meskipun gadis suci yang berdiri di samping tetua kedua tidak berbicara, dapat dilihat dari ekspresinya bahwa dia kurang tertarik pada pertempuran ini. Bagaimanapun, perbedaan antara keduanya terlalu besar. Yang paling Tepat ketika semua orang mengira bahwa setelah menggenggam tinju Zwa Wen, Emda akan langsung merobek tangan kanan Zwa Wen dalam semburan energi, adegan berikutnya membuat semua orang tercengang. Mereka melihat cahaya berkilauan tiba-tiba meletus dari tinju Zwa Wen, dan aura mengerikan yang mampu melahap langit dan bumi pun tiba-tiba meletus. Emda yang semula tidak peduli, tiba-tiba menyipitkan matanya karena merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tak lama kemudian, dia merasakan kekuatan tinju yang dikepalkannya telah mengalami perubahan kualitatif. Seolah-olah sebuah gunung yang tak terjangkau telah mendarat di tangan kanannya. Yang paling Suara tulang patah yang tajam terdengar saat lengan kanan Emda terpelintir menjadi dua oleh pukulan ini. Tulang lengan bawah menembus sikunya, sementara tulang belakang menembus bahunya. Kabut berdarah keluar dari lengan kanan Emda, tampak sangat mengerikan. Emda menjerit histeris dan segera memegang lengan kanannya yang lumpuh. Tepat saat dia hendak mundur, sebuah telapak tangan langsung muncul di pipinya dan menamparnya dengan keras. Dengan sekali tamparan, Emda langsung terbanting ke tanah. Kepalanya membentur tanah dengan keras, menyebabkan bumi bergetar hebat. Sebuah kawah besar langsung menghantam kepala Emda, sementara sisi kanan wajah Emda membengkak, pemandangan yang tragis untuk dilihat. Adegan ini terjadi terlalu cepat, dan sebelum seorang pun bisa bereaksi, tangan kanan Emda telah lumpuh, dan wajahnya ditampar dengan keras. Situasi seperti apa ini? Meskipun Emda mengatakan bahwa dia akan membiarkan Su Chen melakukan lima gerakan, ini agak terlalu berlebihan. Zuawan menamparkan Emda hingga jatuh ke tanah, tetapi tidak melanjutkan serangannya. Sebaliknya, dia tersenyum tipis dan berkata, Penatua Emda benar-benar sopan. Kamu bilang akan membiarkanku melakukan satu gerakan, dan kamu benar-benar melakukannya. Selain itu, kamu bahkan berinisiatif membiarkanku menamparkan wajahmu. Aku benar-benar terharu dengan kebaikanmu. Suara Zuawan membuat semua kultifator yang tercengang kembali sadar. Mereka semua menatap Zuawan dengan aneh. Meskipun anak ini memberikan penjelasan yang masuk akal mengenai tindakan menamparkan mukanya tadi, mereka tidak akan sebodoh itu untuk mempercayai perkataannya. Meskipun Emda berkata akan membiarkan Su Chen bergerak sekali saja, namun tidak sampai membiarkan Su Chen merentangkan wajahnya untuk ditampar. Kalau Emda benar-benar membiarkan Su Chen melakukan satu gerakan dengan sukarela, maka Emda ini pastilah seorang yang terbelakang. Elder Emda, masih belum bangun. Bukankah kau bilang akan membiarkanku melakukan lima gerakan? Kamu sudah memberiku satu gerakan, masih ada empat lagi. Kata Zuawan acuh tak acuh. Emda berdiri, tatapannya muram saat menatap Zuawan, hatinya gelisah. Baru saja, ledakan kekuatan yang tiba-tiba muncul dari Zuawan sama sekali bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh penguasa rahasia mendalam. Terlebih lagi, dia menemukan bahwa itu tampaknya adalah kekuatan fisik anak ini. Memikirkan kemungkinan ini, dia merasa tidak percaya. Meskipun ras manusia juga memiliki pembudidaya penyempurnaan tubuh, karena cacat bawaan mereka, tidak ada pembangkit tenaga listrik yang tangguh di bidang penyempurnaan tubuh sama sekali. Selain itu, ras asing mereka memiliki kelebihan bawaan. Meskipun mereka tidak menghususkan diri dalam penyempurnaan tubuh, kekuatan fisik mereka masih jauh lebih kuat daripada kultifator manusia. Namun, manusia di depannya ini benar-benar mampu mengeluarkan kekuatan fisik yang mengerikan tadi. Dia bahkan mulai bertanya-tanya apakah orang ini benar-benar manusia. Pena tua Emda, saatnya untuk gerakan kedua. Berdirilah di tempatmu dan jangan bergerak. Aku akan menyerang. Saat Emda masih linglung, suara Zwa Wen terdengar lagi. Kemudian, hembusan angin yang mengerikan menyerang lagi. Udara meledak, seolah-olah seluruh ruang terkoyak. 2956 Yang paling Tangan kiri Emda yang tidak terluka tiba-tiba membentuk segel, sebelum tiba-tiba meledakkannya. Seketika, lautan tak terbatas mengembun di sekelilingnya. Gelombang demi gelombang menerjang, setiap gelombang lebih tinggi dari gelombang sebelumnya. Pemandangan yang mengerikan. Tinju ilahi lipat gelombang. Emda mengeram dan meninju. Energi tinjunya membentuk gelombang mengerikan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Pada saat ini, sosok Zwa Wen telah muncul di depan Emda. Di hadapan ombak yang tak berujung, sosok Zwa Wen begitu kecil dan rendah hati, seakan-akan sewaktu-waktu ia bisa tersapu ombak besar dan berubah menjadi abu. Namun, ekspresi Zwa Wen setenang air, menghadapi gelombang yang begitu menakutkan, dia hanya meninju. Jika kultifasi Emda masih dalam tahap awal penguasa penciptaan, kekuatan jurus ini akan sangat mengerikan. Dengan kekuatan Zwa Wen saat ini, dia mungkin harus membayar harga yang mahal jika ingin menghadapinya secara langsung. Sayangnya, kultifasi Emda kini telah ditekan secara paksa ke tingkat penguasa misteri oleh An Sao Jin. Sekalipun Emda dapat dengan terampil menggunakan kekuatan Dao Surgawi dan dapat dengan mudah menghadapi penguasa misteri biasa, Zwa Wen tidak mampu. Sebaliknya pertarungan Emda dengan Zwa Wen hanya mengundang masalah. Bagaimanapun, tubuh suci pangu begitu mengerikan sehingga pada dasarnya tidak terkalahkan dalam ranah yang sama. Selama Emda menekan ranahnya ke level yang sama dengan Zwa Wen, dia akan mencari pukulan. Bang, bang, bang. Zwa Wen meninju lagi dan lagi. Setiap pukulan mengandung energi Dao Surgawi yang sangat mengerikan, menerobos gelombang demi gelombang. Meninggal dunia. Suara kain robek bergema. Tak lama kemudian, Zwa Wen menerobos gelombang terakhir. Seperti dewa yang turun ke dunia fana, ia turun di depan Emda. Tinju kanannya melesat seperti kilat, menghantam langsung ke lengan kiri Emda. Yang paling. Lengan kiri Emda langsung hancur menjadi kabut berdarah. Emda menjerit dan jatuh terduduk. Wajahnya pucat pasi, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Langkah kedua. Masih ada tiga langkah lagi. Sebelum Emda sempat berjuang untuk berdiri, dia mendengar suara dingin Zwa Wen lagi. Kemudian, embusan angin bertiuk kencang, menyebabkan ekspresi Emda berubah drastis. Tamparan. Begitu dia mengangkat kepalanya, dia melihat sebuah telapak tangan tiba-tiba bersiul ke arah wajahnya. Dengan satu tamparan, kepala Emda terbanting ke tanah. Gerakan keempat. Zwa Wen tidak memberi Emda waktu untuk mengatur nafas. Tendangan kanan Emda Zwa Wen. Emda adalah Emda milik Zwa Wen. Dia Emda di udara. Tangan kanan Zwa Wen. Tangan kanan Zwa Wen. Tangan kanan Zwa Wen. Tamparan itu terlalu keras, bagaikan guntur. Pipi kanan Emda terbanting terbuka, dan dia memuntahkan gigi-gigi patah bercampur darah. Dia tampak sangat menderita. Emda, sudah cukup. Adalah Tuhan 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 adalah didididion didididif adalah. Orang aneh macam apa ini? Dia jelas-jelas adalah penguasa rahasia mendalam. Mengapa dia memiliki kekuatan tempur yang mengerikan? Terutama kekuatan fisik mengerikan yang ditunjukkan oleh orang ini. Dia jauh lebih kuat dariku. Apakah dia ras asing? Atau aku ras asing? Memikirkan hal ini, Emda merasa seolah-olah ribuan kuda lumpur berlari kencang di atas kepalanya. Dia mulai curiga apakah dia ras asing atau pembudidaya manusia di depannya. Semua orang di tempat kejadian tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah Emda mengatakan bahwa Long Wen itu sampah? Bukankah mereka setuju untuk membiarkannya melakukan lima gerakan dan kemudian menghabisinya dalam satu gerakan? Sekarang dia dipukuli seperti anjing. Apakah ini yang disebut sampah yang dibicarakan Emda? Maksud dari tetua Emda adalah Anda mengaku kalah. Zuowen perlahan berjalan mendekati Emda dan menatap ke arah Emda yang sedang tergeletak lemas di tanah dan seluruh tubuhnya bergerak-gerak. Mata Emda berkedip. Akhirnya, dia mengangguk. Saya mengaku kalah. Karena kamu mengaku kalah, maka tepatilah janjimu. Serahkan cincin roh di tanganmu. Zuowen mengulurkan tangan kanannya dan menatap Emda dengan dingin. Rasa malu terpancar di mata Emda, tetapi dia tidak berdaya. Kultifasinya ditekan oleh kekuatan An Saojin, dan dia hanya bisa menggunakan kekuatan penguasa rahasia mendalam. Dalam kondisinya saat ini, dia sama sekali bukan tandingan Zuowen kecuali dia bisa menembus kekuatan An Saojin. Namun, dia tahu itu mustahil. An Saojin adalah penguasa rahasia mendalam tahap awal. Dia jauh lebih kuat darinya. Jika dia ingin menembus kekuatan An Saojin, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Sambil mendesah, Emda hanya bisa melepas cincin roh di tangannya dan melemparkannya ke Zuowen. Hatinya dipenuhi rasa sakit. Ada banyak hal baik di dalam cincin rohnya, termasuk tabungannya selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia tidak merasa sakit ketika memberikannya kepada Zuowen begitu saja? Sambil menyingkirkan cincin roh Emda, Zuowen menganggup puas. Tak lama kemudian, ia melanjutkan, Selain itu, kau harus berlutut di hadapanku, bersujud tiga kali dan sembilan kali, memanggilku kakek, dan meminta maaf kepada aku. Mendengar itu, wajah Emda menjadi pucat. Jika dia benar-benar melakukan apa yang dikatakan Zuowen, itu akan sangat memalukan. Begitu dia melakukan itu, dia akan kehilangan mukanya. Selain itu, dia bisa membayangkan bahwa dia akan menjadi bahan tertawaan para duyung dan ras asing di masa depan. Apa? Penatua Emda tidak bersedia, aku tidak akan memaksamu jika kamu tidak mau. Tapi aku ingat kamu bersumpah pada Dao Surgawi, kan? Jika kamu tidak mematuhinya, aku khawatir kamu sudah tahu hukuman apa yang akan dijatuhkan tanpa aku katakan, kata Zuowen sambil tersenyum tipis. Wajah Emda muram, apa yang dikatakan Zuowen benar? Karena dia tidak peduli dengan anak ini, dia dengan mudah bersumpah pada Dao Surgawi. Bahkan jika anak ini tidak melanjutkan masalah ini, Dao Surgawi tidak akan mengabaikannya. Begitu dia melanggar sumpah Dao Surgawi, Dao Surgawi akan memberikan hukuman, dan hidupnya akan dalam bahaya. Berpikir sampai di sana, Emda menarik nafas dalam-dalam dan dengan lugas berlutut di depan Zuowen. Tak lama kemudian, ia bersujud tiga kali dan bersujud sembilan kali, dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada Zuowen. Setelah melakukan semua itu, Emda segera meninggalkan perkemahan manusia. Dia benar-benar tidak punya muka untuk tinggal di sini. Setelah Emda pergi, perkemahan manusia itu hening sejenak sebelum tsunami sorak-sorai terdengar. Semua orang menatap sosok Zuowen dengan tatapan penuh semangat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pertempuran dengan perbedaan kekuatan yang begitu jauh akan berakhir dengan hasil yang tidak terduga seperti itu. Pada awalnya, siapakah yang mengira bahwa seorang kultifator manusia biasa seperti penguasa kedalaman akan mampu mengalahkan kultifator ras asing seperti penguasa penciptaan. Meskipun ini juga karena kultifasi Emda telah ditekan dengan paksa, meskipun begitu, kekuatan Emda tidak akan jauh lebih lemah. Dia mungkin sebanding dengan seorang dewa penciptaan biasa. Namun, Emda tetap saja kalah oleh anak ini. Terlihat jelas betapa mengerikan kekuatan anak ini. 2957 Tetua kedua dari suku Phoenix sedikit mengernyit sebelum menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak yakin tentang orang ini. Kurasa tidak ada orang seperti dia di antara generasi muda organisasi tingkat Istana Dao di wilayah Surgawi Suanmi. Dia tampaknya muncul entah dari mana. Sepertinya dia seorang kultifator independen. Dia cukup kuat. Kalau tidak salah, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertarungannya dengan tetua Emda. Kemungkinan besar dialah yang membunuh Sauron, kata wanita suci itu dengan acuh tak acuh. Nona, menurutmu Sauron benar-benar dibunuh olehnya? Tetua kedua bertanya dengan heran. Sang Santa mengangguk. Perasaan Emda terhadap segel putri duyung biasanya benar. Karena dia merasakan kehadiran segel putri duyung dari orang ini, itu berarti segel putri duyung pasti ada pada orang ini. Namun, mengapa Mermait Sehal tidak diverifikasi pada akhirnya? Dia pasti menggunakan beberapa metode khusus untuk menyembunyikan keberadaan Mermait Sehal untuk sementara. Selama proses verifikasi, Mermait Sehal tidak muncul. Tetua kedua menyipitkan matanya dan berkata dengan lembut, Nona, jika Sauron benar-benar dibunuh oleh orang ini, kita seharusnya tidak membiarkannya pergi. Saat ini, klan Merfolk memiliki hubungan dekat dengan kita, orang Phoenix. Kita tidak bisa mengabaikan kematian Sauron begitu saja. Namun, wanita suci itu menggelengkan kepalanya. Kita tidak perlu repot-repot dengan masalah ini. Bahkan Emda tidak dapat memverifikasi keberadaan segel putri duyung pada orang ini, jadi semakin mustahil bagi kita untuk melakukannya. Apakah kita harus memastikan bahwa orang ini adalah pembunuhnya tanpa bukti? Itu jelas tidak realistis. Lebih jauh lagi, itu hanya akan menimbulkan rasa jijik dari para pembudidaya manusia. Pada saat itu, itu bahkan akan menyebabkan perang antara manusia dan ras asing. Sangat tidak bijaksana bagi kedua belah pihak untuk berdiri sebelum memasuki pintu kegelapan. Tetua kedua mengangguk setuju dengan analisis wanita suci itu. Ia yakin bahwa analisis wanita suci itu tepat. Saya pikir orang ini akan memasuki pintu kegelapan kali ini juga. Jika saya bertemu orang ini di pintu kegelapan, saya akan membunuhnya. Itu akan menjadi penjelasan bagi Emda dan klan Merfok, lanjut Sang Santa. Pada saat ini, Zua Wen telah sepenuhnya menjadi pusat perhatian semua orang di kam manusia. Semua orang menatap Zua Wen dengan penuh semangat. Seng Ki Yin, Siang Puyuh, dan An Sao Jin secara pribadi datang ke hadapan Zua Wen. Mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Mereka tidak menyangka pertempuran terakhir akan terbalik seperti ini. Ini terlalu tidak masuk akal. An Sao Jin, khususnya, dipenuhi dengan kegembiraan. Kekuatan yang baru saja ditunjukkan Zua Wen bahkan lebih kuat dan menakutkan daripada saat dia memberi pelajaran pada Chao Kang Cheng. Dia mungkin sebanding dengan orang paling kuat di Sekte Yin dan Yang Divine, Yi Han Fei. Karena seorang jenius seperti itu telah memasuki pintu kegelapan atas nama Sekte Dewa Yin dan Yang, dia pasti telah memperoleh banyak hal. Dia penuh dengan harapan atas janji Zua Wen bahwa dia akan mengeluarkan sebotol darah penyihir leluhur. Ini karena dia samar-samar merasa bahwa Zua Wen tidak berbohong. Sangat mungkin orang ini benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukannya. Setelah Seng Ki Yin dan Siang Puyu memuji Zua Wen, mereka kembali ke tim masing-masing. Para anggota Sekte Yin yang Divine mengelilingi Zua Wen satu demi satu. Mereka sangat bersemangat seperti burung pipit, mengajukan berbagai pertanyaan kepada Zua Wen, seolah-olah Zua Wen adalah seorang selebriti idola. Zua Wen sedikit terdiam melihat antusiasme semua orang. Dia hanya bisa tertawa datar dan menjawab pertanyaan yang diajukan semua orang dengan santai. Cao Kang Cheng menatap Zua Wen yang dikelilingi orang-orang, tatapannya menjadi semakin muram. Api kecemburuan di hatinya membara dengan ganas. Ekspresi Sing Sing Lan juga tidak terlalu bagus. Tadi, dia berharap Zua Wen akan dipukuli sampai mati oleh Emda. Sekarang, sepertinya ini hanya angan-angan belaka. Wus, wus, wus. Tepat saat mata semua orang terfokus pada Zua Wen, beberapa aliran cahaya tiba-tiba menyapu dari luar pintu gelap. Aura yang kuat bagaikan awan hitam yang menekan gunung, menyelimuti dan menghancurkan. Aliran cahaya bertemu, menampakkan lima sosok. Kelima sosok itu adalah empat laki-laki dan satu perempuan. Di antara kelima tokoh itu, yang paling menarik perhatian adalah satu-satunya perempuan. Wanita ini tampak berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Dia memiliki tubuh yang proporsional, terutama sepasang kaki ramping berwarna giyok, yang sangat menarik perhatian. Di belakang wanita ini, ada seorang lelaki tua yang menyembunyikan kekuatannya. Kombinasi kedua orang ini kebetulan adalah Zhongli Haoyan dan Penatua Zhong, yang baru saja muncul di alun-alun langit berbintang. Selain kedua orang ini, Zhuawan mengenal dua dari tiga orang tersebut. Salah satunya adalah seorang pemuda dengan ekspresi dingin, Ye Kidong, seorang jenius dari kekuatan tingkat istana dao wilayah dao timur, Scarlet Mountain Villa. Dia juga merupakan pemimpin dari lima monster besar di wilayah tuan rumah dan menduduki peringkat kedua dalam daftar kontribusi langit berbintang. Orang lainnya juga merupakan salah satu dari lima monster besar di wilayah tuan rumah, Jiang Qisheng. Dia adalah jenius nomor satu dari kekuatan tingkat istana dao, kuil mengejar matahari. Namun, dibandingkan dengan monster seperti Ye Kidong, dia masih jauh lebih rendah. Lelaki terakhir tampak sangat muda. Ia adalah seorang pemuda tampan, berpakaian putih, dan sangat sok. Namun, sebagian besar perhatian pria berjubah putih ini tertuju pada Zhongli Haoyan. Matanya tidak menyembunyikan kekagumannya pada Zhongli Haoyan. Zhongli Haoyan juga memperhatikan kekaguman di mata pria berjubah putih itu. Matanya yang indah dipenuhi dengan ketidakpedulian, dan dia mengabaikan pria berjubah putih itu. Lihat, Zhongli Haoyan juga ada di sini. Ye Kidong dan Yi Hanfei juga ada di sini. Aku tidak menyangka tiga jenius teratas dari daftar kontribusi langit berbintang akan datang ke pintu kegelapan pada saat yang sama. Orang-orang di kubur as manusia menjadi gempar setelah mengetahui identitas sebenarnya dari kelima aliran cahaya ini. Zua Wen akhirnya mengetahui identitas pria berjubah putih yang sok penting itu dari perbincangan orang banyak. Dia sebenarnya adalah jenius nomor satu dari sekte Dewa Yin dan Yang, Yi Hanfei, yang juga menduduki peringkat ketiga dalam daftar kontribusi langit berbintang. Setelah Zhongli Haoyan tiba di pintu kegelapan, dia bahkan tidak menyapa mereka sebelum masuk dalam tim yang mewakili kuil surgawi. Kepala kuil-kuil surgawi tidak datang kali ini. Orang terkuat seharusnya adalah lelaki tua di belakang Zhongli Haoyan. Walaupun aura lelaki tua ini sepenuhnya tersembunyi dan Zhuowen tidak dapat melihat tingkat kultifasinya yang sebenarnya, Zhuowen samar-samar dapat menebak bahwa lelaki tua ini setidaknya merupakan seorang penguasa saluran surga setengah langkah, bahkan mungkin seorang penguasa saluran surga tingkat awal. Kuil surgawi adalah faksi istana dao terkuat di wilayah dao utara. Konon, ada lebih dari satu Master Skyren di dalamnya. Itu adalah faksi yang sangat misterius dan kuat, dan samar-samar menunjukkan tanda-tanda akan menjadi faksi istana dao terkuat di seluruh wilayah langit Suanmi. Setelah Zhongli Haoyan kembali ke tim, Ye Kidong dan Jiang Qisheng juga kembali ke tim masing-masing. Namun, Yi Hanfei menatap punggung Zhongli Haoyan dengan sedikit enggan sebelum kembali ke tim yang mewakili Sekte Dewa Yin dan Yang. Hanfei memberi salam pada Master Sekte. Yi Hanfei membungkuk hormat kepada An Saojin segera setelah dia mendarat. An Saojin menganggup dan menatap Yi Hanfei dari atas ke bawah. Kultifasimu telah meningkat lagi. Sepertinya kamu telah menukar semua poin di token langit berbintang untuk kultifasi, kan? Yi Hanfei menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Ya, pintu kegelapan kali ini penuh dengan bahaya. Hanya dengan kekuatan yang lebih besar, kita akan memiliki daya saing yang lebih besar. Hanfei percaya bahwa menukar poin untuk kultifasi jauh lebih praktis daripada menukar hal lain. Hem, baguslah kalau kamu punya cara berpikir seperti itu. Kalau tidak salah, kultifasimu seharusnya sudah mencapai tahap akhir genesis stage. Lumayan, lumayan. An Saojin menganggup, matanya penuh pujian. 2958 Ngomong-ngomong, ketua sekte, kali ini aku datang dari menara langit berbintang bersama Hao Yan dan yang lainnya. Saat kami hendak memasuki pintu kegelapan, kami menemukan jejak pertarungan yang mengerikan di dekat pintu kegelapan, kata Yi Hanfei tiba-tiba. Jejak perkelahian, sekarang adalah saat yang kritis. Mengapa seseorang berani mengambil risiko kutukan universal dan bertarung di dekat pintu kegelapan? Apakah mereka tidak ingin memasuki pintu kegelapan? An Saojin bertanya dengan wajah muram. Mereka bukan orang-orang dari aliansi sementara kita, tetapi para pembunuh penjara darah. Dan kali ini, penjara darah mengirim 108 pembunuh elit dan mengatur arrai percikan darah tanpa batas di dimensi kekosongan dekat pintu kegelapan. Yi Hanfei melanjutkan. Susunan percikan darah tak terbatas. Wajah An Saojin sedikit berubah. Blood Splashing Limitless Arrai adalah teknik terlarang dari blood prison. Mustahil baginya untuk tidak pernah mendengarnya. Ketika Yi Hanfei menyebutkan pembunuh penjara darah di dimensi kekosongan, wajah Xing Xinglan dan Yao Xiangjun berubah, dan mereka memandang Zhuawan yang tidak jauh dari sana. Mereka tahu betul bahwa tujuan kelompok pembunuh penjara darah adalah untuk membunuh Zhuawan, dan mereka tidak ragu untuk menggunakan arrai percikan darah tanpa batas. Namun, Zhuawan cukup beruntung untuk melarikan diri pada akhirnya. Mereka harus mengakui bahwa Zhuawan memang monster. Namun, mereka berdua juga khawatir bahwa kehadiran Zhuawan di Sekte Ilahi Yin yang akan menarik perhatian pembunuh penjara darah yang bersembunyi di dimensi kekosongan dan memengaruhi mereka. Mereka ditempatkan di dunia luar oleh Zhuawan dan indra ketuhanan mereka dilindungi, jadi mereka tidak tahu bahwa semua pembunuh blood prison, termasuk Trikils, telah dibunuh oleh Zhuawan. Mereka mengira bahwa Zhuawan telah lolos karena keberuntungan. Penjara darah benar-benar murah hati. Mereka bahkan menyiapkan arrai percikan darah tanpa batas. Tampaknya target kali ini tidak sederhana. Aku ingin tahu siapa yang menjadi target penjara darah. Ngomong-ngomong, Han Fei, apakah kau melihat siapa yang dibunuh oleh penjara darah? An Sao Jin menatap Yi Han Fei dan bertanya. Yi Han Fei menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tatapan aneh di matanya, Aku tidak tahu siapa target penjara darah. Akan tetapi, saat aku tiba di dimensi kekosongan, semua 108 pembunuh penjara darah telah tumbang. Apa? 108 pembunuh penjara darah yang mengatur susunan percikan darah tanpa batas semuanya mati? Ini, An Sao Jin terkejut. Tidak hanya itu, bahkan pembunuh ketiga penjara darah sudah mati. Aku sendiri yang menemukan mayatnya di dimensi kekosongan. Pada titik ini, mata Yi Han Fei dipenuhi dengan kekaguman saat dia melanjutkan, bahkan di bawah serangan penjepit dari formasi tanpa batas sanguin dan formasi pembunuhan tiga kali lipat, dia masih bisa keluar tanpa cedera. Selain itu, dia mampu membalikkan keadaan dan membunuh mereka semua. Orang ini jelas merupakan pembangkit tenaga listrik sejati dan panutan bagi generasi kita. An Sao Jin juga mengangguk setuju. Blood Splattering Limitless Array terlalu terkenal. Saat itu, Blood Prison mengandalkan formasi Array ini untuk membunuh seorang ahli heaven-reaching master tahap awal, mengejutkan seluruh suan mi heavenly domain. Meskipun penjara darah telah menurun dan tidak mampu lagi menggunakan 108 pembunuh tingkat makhluk di masa lalu untuk membentuk formasi, seorang pembunuh penguasa abadi masih cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat makhluk. Dan kultifator yang menghancurkan formasi bercak darah tak terbatas ini pasti memiliki basis kultifasi yang mencapai surga dan memiliki kekuatan yang mengerikan. Dia juga cukup penasaran dengan ahli semacam ini. Di dalam tim, tatapan Xing Xinglan dan Yao Xiangjun menjadi sangat aneh, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat suawan yang tidak jauh. Mereka berdua tahu bahwa tujuan para pembunuh penjara darah mendirikan formasi percikan darah tanpa batas adalah untuk membunuh orang ini. Kini setelah mereka mengetahui bahwa para pembunuh penjara darah telah dibasmi seluruhnya, dan bahkan triple kill pun tumbang, mereka tak dapat menahan diri untuk bertanya apakah orang yang menghancurkan formasi Blood Splattering Limitless dan membunuh triple kill adalah suawan. Sungguh tidak masuk akal, bagaimana mungkin kekuatan suawan bisa begitu dahsyat? Sial, untung saja aku tidak memprovokasi iblis ini setelah aku kembali. Jika orang ini benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan Blood Splattering Limitless Formation dan triple kill, aku akan mendatangkan kehancuranku sendiri dengan memprovokasi dia. Xing Xing Lan bergumam dalam hatinya, berharap itu adalah sebuah kebetulan. Di sisi lain, mata indah Yao Xiang Jun penuh dengan emosi yang rumit. Dia juga tidak menyangka kekuatan orang ini begitu mengerikan. Dan entah mengapa, setiap kali dia melihat karakter naga ini, dia selalu merasakan keakraban darinya. Rasa keakraban ini tidak dapat dijelaskan. Hah, siapa orang ini? Baru pada saat itulah Yi Han Fei menyadari bahwa ada orang asing di kelompok itu, Zua Wen. Dia melirik Zua Wen, matanya penuh keraguan. Han Fei, orang ini adalah Long Wen. Dia bekerja dengan Sekte Yin dan Yang Divine milik kita. An Shao Jin dengan tenang memperkenalkan Zua Wen kepada Yi Han Fei, termasuk masalah Zua Wen yang memberi pelajaran kepada Cao Kang Cheng, serta Putri Duyung Tirani Emda. Oh, namun, sebenarnya penguasa rahasia mendalam begitu kuat. Yi Han Fei menatap Zua Wen dari atas ke bawah, matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka penguasa rahasia mendalam memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Ini sungguh di luar akal sehat. Namun, dia tidak meragukan kata-kata An Shao Jin. Bagaimanapun, An Shao Jin adalah pemimpin Sekte Yin dan Yang Divine Sek. Setiap kata yang dia katakan bernilai seribu emas. Dia tidak akan berbicara sembarangan. Kekuatanmu tidak buruk. Setelah pintu kegelapan terbuka, ikuti saja aku. Segala sesuatunya harus berada di bawah kendaliku, mengerti. Yi Han Fei tiba di depan Zua Wen, tatapannya arogan saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun An Shao Jin menekankan bahwa kekuatan Zua Wen sangat kuat saat memperkenalkannya, Yi Han Fei tidak terlalu peduli. Meskipun Cao Kang Cheng adalah jenius nomor dua di Sekte Dewa Yin dan Yang, perbedaan di antara mereka terlalu besar. Dia tidak menganggapnya serius. Sementara itu, meskipun Emda lebih kuat darinya, jika dia juga menekan kultifasinya kepada penguasa rahasia mendalam, dia juga dapat mengalahkannya dengan mudah. Oleh karena itu, meskipun dua pertempuran Zua Wen tidak buruk menurutnya, itu tidak cukup untuk membuatnya memberikan perhatian khusus. Mungkin kamu tidak mengerti. Aku hanya bekerja dengan guru sektemu, bukan kamu. Membiarkanmu memerintahku, hur-hur, terlalu banyak berpikir. Kata Zua Wen sambil tersenyum dingin. Mata Yi Han Fei menyipit, suaranya menjadi sangat dingin saat dia berkata, kamu berani tidak mematuhiku. Tidak mematuhimu, apakah Anda punya kualifikasi untuk membuat saya tidak patuh? Zua Wen membalas dengan nada sarkastis. Kemudian dia menatap An Shao Jin dan berkata, Master Sektean, aku akan terpisah dari kelompokmu begitu aku memasuki pintu kegelapan. Aku tidak berencana untuk mengikuti kelompokmu. Tapi jangan khawatir, aku selalu ingat janji yang kubuat padamu. Aku pasti akan membantumu menyelesaikannya. Dengan itu, Zua Wen duduk bersila di atas bantal di samping dan tidak mengatakan apapun lagi. Wajah Yi Han Fei muram, tetapi dia tidak bertindak apa-apa pada akhirnya. Namun, tatapannya ke arah Zua Wen sangat tidak bersahabat. Tidak lama setelah Zua Wen duduk, dia mencium aroma harum. Kemudian dia membuka matanya dan menyadari bahwa Yao Xiang Jun telah muncul di hadapannya pada suatu saat. Nona Yao, apakah ada yang Anda butuhkan? Tanya Zua Wen sambil tersenyum. Mata indah Yao Xiang Jun berkedip-kedip. Tiba-tiba dia berkata, Long Wen, sebenarnya, namamu sangat mirip dengan nama teman lamaku. Namun, aura dan penampilanmu benar-benar berbeda. 2959 Yao Xiang Jun tidak dapat menahan rasa kecewa ketika melihat Zua Wen menyangkalnya. Dia sebenarnya memikirkan Zua Wen. Dia ingat bahwa Zua Wen juga menggunakan alias Long Wen. Semakin dia menatap Long Wen, semakin dia merasa familiar dengannya. Dia ingin bertanya apakah orang ini juga Zua Wen. Namun sekarang, sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Walaupun dia tahu bahwa Zua Wen sangat berbakat dan selalu lebih maju darinya, dia jelas tidak menyangka bahwa peningkatan Zua Wen akan begitu mengerikan hingga dia bisa mencapai level Long Wen yang menantang surga. Karena dia telah memastikan bahwa pemuda di hadapannya bukanlah Zua Wen, Yao Xiang Jun tidak menaruh banyak harapan padanya. Tatapan Yao Xiang Jun tampak serius saat dia berkata kepada Zua Wen dengan suara yang dalam, Long Wen, kamu harus berhati-hati terhadap Yi Han Fei. Jangan tertipu oleh penampilannya yang anggun. Dia sangat picik dan akan membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Lagi pula, dia membenci orang-orang yang paling menentangnya. Kau baru saja menentangnya, jadi dia mungkin mengincarmu. Saat kita memasuki pintu kegelapan, dia mungkin akan menyakitimu. Zua Wen tersenyum tipis dan berkata, jika dia benar-benar ingin berurusan denganku, maka dia bisa melakukannya. Aku benar-benar tidak akan takut. Sebenarnya, Zua Wen tidak terlalu memikirkan Yi Han Fei. Mungkin kecakapan bertarung Yi Han Fei sangat mengerikan, namun menurutnya, kecakapan bertarung Yi Han Fei paling-paling setara dengan kecakapan bertarung penguasa penciptaan di tahap awal. Zua Wen bahkan pernah membunuh seorang dewa penciptaan tahap awal. Apakah dia akan takut pada Yi Han Fei? Yao Xiang Jun menggelengkan kepalanya dalam hati ketika dia melihat betapa sombongnya Zua Wen, tetapi dia tidak mencoba memujuknya. Dia tahu bahwa dengan kekuatan Long Wen, dia pasti orang yang sangat sombong. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, jadi akan aneh jika dia mendengarkan nasihatnya. Nona Yao, setelah kita memasuki pintu kegelapan, jika kau mengikutiku, aku jamin kau akan segera menembus belenggu kultifasimu saat ini. Selain itu, aku akan memberimu banyak kesempatan. Zua Wen tiba-tiba berkata kepada Yao Xiang Jun sambil menyeringai. Yao Xiang Jun menatap senyum Zua Wen. Entah mengapa, meskipun dalam hatinya dia jelas menolaknya, mulutnya tiba-tiba menyetujui. Kalau begitu, sudah beres. Zua Wen tersenyum dan duduk bersila di atas futon sambil memejamkan mata. Mata indah Yao Xiang Jun dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menatap Zua Wen dalam-dalam, tetapi tidak mengatakan apapun saat dia kembali ke tempat duduknya. Interaksi antara Yao Xiang Jun dan Zua Wen secara alami terlihat oleh Yi Han Fei yang tidak jauh. Ekspresi Yi Han Fei terlihat tidak bagus. Yao Xiang Jun adalah kultifator wanita tercantuk di Sekte Yin Yang Divine. Dari segi penampilan, bahkan Zhongli Haoyan sedikit lebih rendah. Dia benar-benar cantik. Yi Han Fei telah mencoba merayu Yao Xiang Jun berkali-kali, tetapi sikap Yao Xiang Jun terhadapnya selalu suam-suam kuku. Pada akhirnya, dia menyerah begitu saja dan mengalihkan sasarannya ke Zhongli Haoyan. Sayangnya, Zhongli Haoyan juga tidak memberinya muka. Sekarang, Yao Xiang Jun, yang dulu menolaknya, ternyata begitu dekat dengan Long Wen. Terlebih lagi, mereka berdua tampak mengobrol dengan gembira. Keduanya tampak sangat akrab. Yao Xiang Jun tidak pernah berbicara sebanyak ini padanya sebelumnya. Memikirkan hal ini, Yi Han Fei bahkan lebih tidak senang dengan Zua Wen. Dia ingin sekali bergegas dan menghajar bocah sombong ini. Kakak senior Yi, bocah ini benar-benar menyebalkan. Dia tidak hanya memukuliku begitu dia bergabung dengan tim, tetapi dia juga tidak mematuhi perintahmu. Yang lebih menyebalkan lagi adalah dia benar-benar merayu adik junior Yao. Bocah ini hanya menyimpan motif yang tidak terduga. Kamu harus berhati-hati. Cao Kang Cheng, yang berada di samping Yi Han Fei, berkata dengan keras. Jangan main-main di pintu kegelapan kali ini. Mari kita cari mayat penyihir agung gonggong terlebih dahulu. Mengenai anak ini, tidak akan terlambat untuk memberinya pelajaran. Yi Han Fei menegur dengan suara rendah. Meskipun Yi Han Fei sangat tidak senang dengan Zua Wen, dia tahu batasnya. Tujuan memasuki pintu kegelapan kali ini bukanlah untuk menimbulkan pertikaian internal, tetapi untuk mencoba yang terbaik untuk menemukan hal-hal baik di pintu kegelapan, terutama mayat penyihir agung gonggong. Cao Kang Cheng mengangguk patuh dan tidak berani menentang kata-kata Yi Han Fei. Pada kurun waktu berikutnya, banyak tokoh dari klan manusia dan klan alien datang silih berganti. Kebanyakan dari mereka adalah para ahli muda jenius yang dipanggil oleh berbagai kekuatan dan ras. Selama periode ini, Zua Wen tidak menonjolkan diri. Sebagian besar waktu, ia duduk bersila di tim Sekte Yin dan Yang Divine. Tentu saja, Zua Wen tidak benar-benar berkultivasi. Sebaliknya, dia diam-diam mengamati bakat-bakat muda dari klan manusia dan klan alien. Setelah mengamatinya, Zua Wen diam-diam menggelengkan kepalanya karena dia menemukan bahwa kekuatan keseluruhan talenta muda dari klan alien jauh lebih kuat daripada klan manusia. Selain itu, mereka tidak hanya sedikit lebih kuat, tetapi jauh lebih kuat. Sebagian besar talenta muda dari klan alien yang datang kali ini berasal dari 10 ras besar alam surga primitif. 5 dari 10 ras besar telah datang kali ini. Di antara mereka adalah orang Phoenix, klan Merman, klan Binatang Ruang Waktu, klan Macan Hitam, dan klan Naga. Selain kelima ras ini, ada banyak ras lain di antara klan alien. Namun, ras-ras ini hanya dapat dianggap di atas rata-rata di alam surga primitif. Dibandingkan dengan 10 ras besar, mereka seperti surga dan bumi. Terlebih lagi, Zua Wen menemukan bahwa setelah Sauron dari klan manusia duyung terbunuh, klan manusia duyung telah mengirim seorang jenius muda lain dari klan manusia duyung. Si jenius dari klan Merman ini bahkan lebih terkenal daripada Sauron. Dia adalah seorang jenius yang benar-benar dibina oleh klan Merman. Namanya adalah Moses. Kultifasi Moses jauh lebih kuat daripada Sauron. Meskipun ia belum mencapai Lord of Creation, rana utama kedua dari langkah ketiga Dau Validation, ia sudah menjadi Lord of Creation setengah langkah. Selain itu, ia memiliki garis keturunan khusus yang bahkan lebih kuat daripada Sauron. Status Sauron di klan Merman sangat tinggi, tetapi jika dibandingkan dengan Moses, dia masih kurang. Bagaimanapun, garis keturunan dan kultifasinya lebih rendah. Wajar saja jika statusnya lebih rendah dari Moses. Ketika Moses tiba di depan pintu kegelapan, ia melihat Emda, yang telah dipukuli hingga tak bisa dikenali lagi. Ia sedikit mengernyit dan berkata dengan suara pelan, Emda, Anda mengirim pesan yang mengatakan bahwa Sauron telah dibunuh oleh seseorang. Dan apa yang terjadi padamu? Siapa yang memukulmu? Tuan Musa, Anda akhirnya di sini. Sebenarnya seperti ini. Emda mengerutkan kening sedih dan mulai menjelaskan apa yang terjadi pada Moses, termasuk bagaimana dia telah ditipu oleh Long Wen. Kau benar. Aku memang merasakan aura kutukan segel merman di perkemahan manusia. Indra perasamu seharusnya benar. Namun, bagaimana orang itu bisa menghindari verifikasi darah esensimu? Kutukan segel merman secara langsung tertanam dalam lintasan takdir seorang kultifator, dan lintasan takdirnya sudah ditetapkan. Tidak mungkin untuk mengubah atau mengubahnya secara sewenang-wenang. Anak ini dapat menghindari verifikasi darah esensimu. Mungkinkah dia dapat mengendalikan lintasan takdir? Tatapan mata Musa tampak tenang saat ia mulai menganalisis. Namun, semakin ia menganalisis, semakin ia merasa bingung. 2960 Tuanku Musa, barangkali anak ini telah menguasai teknik rahasia lintasan takdir, kata Emda hati-hati. Mata Musa bersinar terang. Pandangannya menyapu banyak ras asing dan mendarat pada pemuda di tim sekte Dewa Langit dan Bumi. Aku khawatir anak ini punya banyak rahasia. Ini sungguh menarik. Setelah memasuki pintu kegelapan, aku berniat untuk menggali rahasianya, kata Moses dengan tenang. Emda menundukkan kepalanya, dan secerca rasa senang melintas di matanya. Dia tahu bahwa Moses akan bergerak. Meskipun dia yakin tidak akan sulit baginya untuk menghadapi Long Wen di puncaknya, ras asing dan ras manusia telah membentuk aliansi. Dia pasti gila jika bertindak sekarang. Ini hanya bisa dilakukan setelah memasuki pintu kegelapan. Namun, tingkat kultivasinya sudah berada di tahap awal alam penguasa penciptaan. Hanya kultivator di bawah alam penguasa penciptaan yang bisa memasuki pintu kegelapan. Dia tidak memiliki kesempatan untuk masuk, tetapi Musa bisa. Moses adalah jenius paling menakutkan dalam sejarah Ras Duyung. Garis keturunannya juga paling dekat dengan leluhur Ras Duyung. Kekuatan tempurnya tak tertandingi. Di hadapan Musa, Emda hanyalah seonggok sampah. Karena dia tahu betapa mengerikannya Moses, dia yakin bahwa jika Moses bergerak, Long Wen pasti mati. Di antara tim sekte Dewa Langit dan Bumi, Zuawan juga memperhatikan tatapan mata Musa. Tatapan matanya berubah serius. Musa memberinya banyak tekanan. Ia bisa merasakan bahwa Musa jauh lebih kuat daripada Solon. Ia adalah musuh yang nyata. Selain Moses, Saintes dari suku Phoenix juga merupakan lawan yang kuat. Zuawan bahkan merasa bahwa kekuatan tempur Saintes dari suku Phoenix mungkin bahkan lebih mengerikan daripada Moses. Hanya saja dia menyembunyikannya lebih dalam. Setelah memasuki gerbang kegelapan, Zuawan berencana mencari kesempatan untuk menemukan Saintes dari suku Phoenix. Dia ingin bertanya kepadanya tentang situasi Muceng Shui saat ini di suku Phoenix. Tentu saja, selain Musa dan orang suci bangsa Phoenix, Ras Binatang Ruang Waktu, Ras Harimau Hitam, dan Ras Naga juga telah mengirimkan anggota generasi muda mereka yang luar biasa. Saru dari Ras Binatang Ruang Waktu, Huben dari Ras Harimau Hitam, dan Leng Bai dari Ras Naga terkenal di kalangan generasi muda domain surga sunyi besar. Namun, Zuawan merasa bahwa Saru, Huben, dan Leng Bai lebih rendah daripada Musa dan Saintes dari suku Phoenix. Hal ini dapat dilihat dari sikap rendah hati mereka terhadap Musa dan Saintes dari suku Phoenix. Di pihak Ras Manusia, ada Zhongli Haoyan dari Kuil Surgawi, Ye Kidong dari Scarlet Mountain Manor, dan Yi Hanfei dari Sekte Yin yang Divine, tiga jenius teratas dalam daftar kontribusi langit berbintang. Dan kali ini, sepuluh besar dalam daftar kontribusi universal pada dasarnya semuanya ada di sini. Mereka semua menggosok telapak tangan mereka, bersemangat untuk mencobanya. Memasuki pintu kegelapan kali ini, akan terjadi pertempuran sengit. Yao Xiangjun duduk di samping Zuawan, matanya yang indah mengamati berbagai tim di sekitarnya, memperlihatkan ekspresi berwibawa. Zuawan menganggup, tetapi juga memiliki beberapa keraguan. Dia berkata, saya melihat bahwa sebagian besar jenius muda dari ras manusia ada di sini. Di sisi lain, hanya lima dari sepuluh ras alien teratas yang ada di sini. Jangan bilang bahwa ras alien tidak peduli dengan mayat dukun leluhur. Yao Xiangjun menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, saya tidak yakin tentang ini, tetapi ini juga bermanfaat bagi kita. Semakin lemah ras alien, semakin kompetitif kita. Zuawan bingung, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Matanya mengamati sekeliling dengan santai. Dalam beberapa hari terakhir, perkemahan ras manusia di depan pintu kegelapan telah meningkat beberapa kali lipat. Kebanyakan dari mereka adalah para jenius muda dari berbagai golongan dan ras. Tak lama kemudian, tatapan Zuawan membeku, dan sudut mulutnya berkedut. Itu karena ia melihat sosok gemuk yang sangat dikenalnya. Itu adalah seorang pria gemuk yang tubuhnya kembung seperti bola. Dia duduk bersila dalam kelompok kecil di sudut timur laut perkemahan ras manusia. Namun, pria gemuk ini sangat tidak jujur. Saat duduk, matanya berputar-putar, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Pria gendut sialan ini, setelah menipuku, dia benar-benar datang ke pintu kegelapan. Zuawan menggertakkan giginya dan melotot ke arah pria gemuk itu. Tim Mayuji berasal dari faksi istana Dao yang disebut Menara Tertinggi. Menara Tertinggi adalah faksi istana Dao yang berada di peringkat terbawah wilayah Dao Utara. Mereka hanya bisa sampai ke pintu kegelapan karena keberuntungan. Mayuji hanyalah seorang kultifator lepas. Setelah datang ke pintu kegelapan dan mempelajari aturannya, ia secara alami memilih untuk bekerja sama dengan faksi seperti Zuawan. Pria gemuk ini jauh lebih hina daripada Zuawan. Dia memilih faksi terlemah dan kemudian menggunakan keterampilan Dao Arainya untuk berhasil bekerja sama dengan pemimpin tim Menara Tertinggi. Lagipula, pria gemuk ini sangat sombong. Di tim Ultimate Tower, dia seperti bos. Beberapa hari ini, dia menjalani kehidupan yang mewah. Banyak murid Menara Tertinggi sudah lama tidak senang dengan pria gemuk ini. Namun, karena rasa hormat kepada guru sekte Menara Tertinggi dan fakta bahwa pria gemuk ini benar-benar cakep, banyak dari mereka yang diam-diam menahan amarah mereka. Pada saat ini, Mayuji dengan santai mengusir seorang murid dari Menara Tertinggi. Matanya bergerak cepat saat dia mengamati tim-tim di sekitarnya. Cek-cek, manusia jauh lebih perhatian daripada ras lain. Lebih dari 70 persen faksi istana Dao di wilayah Surgawi Suan Mi ada di sini. Lima dari sepuluh ras teratas wilayah Surgawi Eldridge ada di sini. Namun, tidak satu pun dari mereka adalah orang-orang biasa. Aku harus merencanakan Ruteko menuju pintu kegelapan. Mayuji mengusap dagunya dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, dia merasakan tatapan dingin padanya. Tubuh Mayuji bergetar hebat. Ia menoleh dan bertemu dengan tatapan mata pemilik tatapan itu. Kemudian, ia segera memalingkan wajahnya. Sial, itu Zwawen. Kapan orang ini datang ke pintu kegelapan? Bagaimana mungkin aku tidak menyadarinya? Mayuji bergumam pada dirinya sendiri. Dia berpura-pura tidak melihat Zwawen. Ini bukan salah Mayuji. Meskipun pertempuran antara Zwawen dan Emda sangat sensasional, Mayuji belum tiba di pintu kegelapan. Dia berada di tanah yang berharga di luar kota kuno kegelapan. Saat dia tiba di pintu kegelapan, pertarungan Zwawen dan Emda sudah berakhir. Selain itu, Zwawen bersikap sangat tenang selama ini. Dia telah duduk bersama tim Sekte Yin yang Divine, beristirahat dengan mata tertutup. Wajar saja jika Mayuji tidak menyadari kehadiran Zwawen. Zwawen tidak berdiri untuk mencari Mayuji. Dia tahu bahwa meskipun dia melakukannya, pria gemuk ini akan menolaknya. Itu akan membuang-buang tenaga. Terlebih lagi, dia akan memasuki pintu kegelapan. Ketika saatnya tiba, dia bisa menyelesaikan masalah dengan pria gemuk ini. Setelah menunggu di atas sajadah selama beberapa saat, para manusia, yang dipimpin oleh Seng Ki Yin dan dibantu oleh Siang Puyuh dan An Sao Jin, berjalan keluar. Di sisi lain, dua tetua dari suku Phoenix berjalan keluar. Saya melihat para kultifator dari kedua belah pihak telah tiba. Tidak perlu lagi menghalangi pintu masuk pintu kegelapan. Kata kedua tetua dari suku Phoenix dengan acuh-ta'acuh. Tentu saja. Mulai sekarang, kami manusia tidak akan menghalangi pintu kegelapan. Terserah kalian orang luar, jawab Seng Ki Yin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.